teman teman dan sahabat semua kemarin ada yang sempat bertanya di video saya sebelumnya melalui komentarnya jadi pertanyaannya cukup simple bagaimana cara Bang Ruski untuk bisa panen setiap satu minggu sekali dalam usaha perterakan etok sistem pembebitan ya ini sangat luar biasa sekali teman teman dan sahabat semua nah jadi teman teman dan sahabat semua tidak hanya khusus untuk yang bertanya kemarin tapi ini melingkup untuk semuanya bagi yang membutuhkan untuk kita bisa panen tiap minggu dalam usaha perterakan entok baik sistem pembesaran maupun pembibitan tentu saja kita harus memiliki populasi yang tentu saja mencukupi ya teman teman jangan nanti teman teman menuntut untuk bisa panen tiap minggu tetapi populasi yang ada di kandang entok teman teman baru 10 ekor baru 15 ekor ya tentu saja kita belum bisa ya teman teman maka seperti yang sudah saya jelaskan tentu saja di awal untuk kita bisa panen tiap minggu dalam usaha perterakan entok sistem pembesaran maupun pembibitan sekali lagi saya jelaskan untuk bisa panen DOD ya pada sistem pembibitan ini maka kita harus memiliki populasi yang banyak ya teman teman setidaknya adalah 50 ekor untuk indukannya saja jadi kalau 50 ekor indukkan tentu saja sudah bisa ya tiap minggu kita panen bahkan tidak harus menunggu tiap minggu kadang juga bisa terjadi 4 hari ataupun 5 hari ya teman teman tergantung dari putaran dari entok entok yang pada menetas ya teman teman karena proses produksi telurnya itu tidak sama tidak serentak nah contohnya seperti yang saya terapkan di kandang entok saya teman teman jadi kita lihat di kandang entok pembesaran nah disini ada beberapa DOD yang baru saja kemarin menetas ya teman teman karena jumlahnya baru sedikit ya 12 ekor maka belum saya jual jadi biasanya saya menjual itu saya kumpulkan dulu sampai genap nanti minimal 30 ekor baru nanti saya menghubungi toko ternak atau belum sampai saya menghubungi toko ternak biasanya sudah banyak yang datang ke kandang ya teman teman nah ini salah satu contoh ya yang ada di peternakan atau di kandang entok saya nah ada yang sudah menetas seperti ini dan kemudian kita lihat ya di petarangannya kita akan lihat ke petarangan ya teman teman supaya nanti teman teman bisa lebih paham nah jadi kita lihat ya teman teman dan sahabat semua ada beberapa petarangan yang sudah terisi oleh telur nah ini menunjukkan bahwa indukan entok terkadang ada yang putaran atau rotasinya untuk memproduksi telur itu bisa dalam waktu bersamaan atau serentak ya terkadang juga ada juga yang rotasinya atau putarannya tidak serentak ya jadi kalau misalnya ini bisa serentak seperti ini maka kemungkinan besar penentasannya tidak jauh beda nanti waktunya ya nah karena kita lihat ada yang baru mulai bertelur tadi pagi ini satu putir kemudian ada yang tiga hari yang lalu ya kemudian ada yang dua yang sebelah sini dua dan kemudian yang ujung sana baru juga kemarin ya teman teman nah jadi dengan rotasi atau putaran yang seperti ini ya ini yang akan membuat kita bisa panen setiap minggu teman teman dan coba semua dan kita akan lihat di petarangan yang ada di kanak entok kandang nomor dua sana nah kita akan lihat di petarangan kandang nomor dua ya teman teman ya kita lihat disini sudah ada enam putir ini masih mengeram dan yang sebelah sini ada sekitar tujuh ya nah jadi semua belum terisi ya ada kemungkinan nanti petarangan petarangan yang sudah saya siapkan ini akan terisi karena masih banyak indukan yang belum pada petelor ya teman teman nah ini yang membuat kita bisa panen DOD bisa setiap minggu putarannya karena proses produksi telurnya tidak sama dan tidak serentak ya teman teman nah kemudian kita lihat sistem pembesarannya teman teman jadi kalau untuk sistem pembesaran ya kita bisa menjual kapan saja ya kapan saja kita ada stok nah seperti yang sudah saya alami kalau saya tidak punya langganan yang khusus untuk mengambil hasil pembesarannya tidak tetapi melayani pembeli-pembeli yang pada datang ke kandang saja saya sudah keboler banyak yang tidak kebagian apalagi ini menjelang hari raya idul fitri ya teman teman nah jadi kalau hari raya idul fitri ini biasanya satu bulan sebelumnya sudah pada pesan ini basur-basur yang harga 150 ribu sampai kepada 200 satu ekor ya teman teman nah ini yang membuat kita kenapa masih bisa bertahan untuk betrak entok ya karena hasilnya sangat luar biasa kalau masalah yang lain menganggap bahwa betrak entok hasilnya tidak ada ya itu hak mereka silahkan tapi yang saya terapkan ini hasilnya alhamdulillah sangat luar biasa teman teman nah jadi kita akan kasih contoh ya teman teman kita akan kasih contoh salah satu basur atau pejantan yang bisa kita jual di lebaran nanti yang harganya akan mencapai sekitar 200 ribu yang seperti ini teman teman jadi alhamdulillah yang seperti ini saya ada sekitar 20 ekor nanti siap jual di menjelang hari raya bisa dikalikan teman teman kalau kali 200 ribu berarti kalau 20 ekor sudah mencapai berapa ya itulah kalau kita beternak jadi mudah-mudahan entok ini akan sehat-sehat sampai target waktu yang ditentukan ya teman teman nah ini juga ya teman teman yang ini juga harganya paling tidak ini 1.8 ya menjelang hari raya nanti 180 ribu ya nah jadi bisa dikalikan teman teman kalau kita punya stok 20 ekor saja ya pukul rata-rata harga 200 ribu berarti 20 x 200 ya sudah luar biasa kan hasilnya nah inilah nikmatnya beternak entok teman teman dan coba semua tetapi kita juga tidak boleh tidak boleh terbuai dengan hasil yang mewah ya tetapi kita kemudian melalaikan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai peternak yaitu merawat mereka supaya tetap senantiasa sehat ya apalagi kalau sudah di depan mata seperti ini tinggal beberapa bulan lagi lebaran akan tiba ya sehingga kita harus betul-betul menjaga nah ini salah satunya juga ya ini adalah basor yang paling tidak juga 180-an ini teman-teman sampai lebaran nanti ya pasarannya 180 jadi kalau kita tidak mampu menjaga mereka ya tidak bisa menjaga kesehatan mereka sampai hari yang sudah ditentukan untuk penjualan maka kita sendiri yang akan rugi maka dari itu untuk bisa beternak sukses ya teman-teman maka kita harus tidak boleh terbuai dengan hasil-hasil yang mewah melimpah tetapi kita akan melupakan tanggung jawab kita tidak boleh begitu ya teman-teman karena yang saya terapkan selama ini begitu tanggung jawab saya penuh ya terhadap kesehatan mereka perawatan adalah nomor satu ya teman-teman nah teman-teman dan sobat semua mungkin sampai disini dulu video kali ini mudah-mudahan akan bisa menginspirasi buat teman-teman pemula terutama yang baru memulai usaha peternakan entoknya di rumah tetaplah semangat untuk peternak karena dengan peternak insyaallah hidup kita akan semakin menjadi lebih enak ya teman-teman baik teman-teman dan sobat semua akhirnya saya Rizki Pikatra undur diri dari video ini mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali di video-video Rizki Pikatra selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rizki Pikatra Rizki Pikatra Rizki Pikatra Rizki Pikatra Rizki Pikatra Rizki Pikatra